Kepolisian Resort Bontang Dalam hal meningkatkan pelayanan publik Serah terima gedung baru ini ditandai dengan penandatanganan dokumen antara Neni Murneni dengan Kapolres Bontang AKBP Deddy Agustono Dan disaksikan Kapoldakal Tim Irjen Polsaparudin di Auditorium 3 Dimensi Jalan Awanglong, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara pada Jumat 27 Oktober sore Dalam pabarannya, Neni mengungkapkan penyerahan gedung baru ini sebagai bentuk upaya pemerintah kota Bontang Dalam memfasilitasi kepolisian agar tetap meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Di samping itu, Neni mengharapkan sinergitas antara Polres Bontang dengan pemerintah tetap berlanjut untuk mewujudkan visi dan misi kota Bontang Selain itu, Neni juga mengapresiasi kinerja Kapolres Bontang yang terus berenovasi untuk meningkatkan pelayanan publik Ini sebagai bentuk upaya dari pemerintah kota Bontang untuk bagaimana Polres Bontang bisa melakukan pelayanan yang luar biasa Yang luar biasa, yang luar biasa, sesuai dengan foto kepolisian, melayani, mengayomi, dan melindungi Kalau gedungnya jelek, nanti pelayaninya kurang maksimal Yang kita lakukan hari ini adalah perubahan yang revolusioner tentunya, yang kita ingin berikan Hal serupa juga diamini Kapolda, Kalimantan Timur, Irjen Polsaparudin Ia berharap kerjasamanya dengan pemerintah kota Bontang tetap berlanjut untuk bersama-sama memelihara keamanan di kota Bontang Menurutnya, sinergitas antara pemerintah dengan kepolisian dalam memberi rasa aman kepada masyarakat merupakan hal mutlak yang harus sama-sama dijaga Jadi saya penanggung jawab keamanan harus datang berterima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu Harapan saya ke depan kita teruskan kerjasama ini Kita lebih berat lagi bekerjasama memelihara keamanan di Bontang Karena rasa aman itu adalah kebutuhan utama bagi setiap manusia Sebelumnya, Kapolda Kaltim telah mengunjungi dua perusahaan raksasa Bontang Yakni PT. Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya selama berada di kota Bontang Dari Bontang, Kalimantan Timur, Update News mengabarkan Terima kasih telah menonton!